Hai guys balik lagi bersama saya dosen muda dan rambut saya belum rapi disamping saya sudah ada Dias Dumaika wuhu cantiknya wuhu anak India satu ini eleh 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 hahaha lagi gila guys oke sekarang kita mau nganterin Bu Dias ini balik ke rumah ya Bu Dias ini adalah mahasiswi kesehatan masyarakat Universitas Malahayati sudah semester akhir ya bentar lagi harusnya sih lulus gimana Bu dia sudah siap untuk lulus Budias siap-siap apa yang disiapkan ada langsung seminar proposal maju ya Januari udah selesai langsung apa langsung hasil sebenarnya bisa jadi ada juga yang sudah ada hasilnya hahaha ada yang bayar 5 juta sudah ada hasilnya entah dari mana ya kan jadi Budia sudah siap nih Insyaallah ya Oke pemimpinnya gimana luar biasa sudah pernah ketemu dengan pembimbingnya ring Oh udah sering Masya Allah udah besok kayaknya langsung ujiannya ujian proposal padahal belum dikerjain langsung ujian ya saya bisa ya Oke deh gitu ya teman-teman semuanya ini adalah pertama kali saya nge-vlog atau ada yang nonton apa enggak dan nggak tahu ini saya akan posting atau enggak video ini karena ini lagi gabut aja lagi nyobain kalau nge-vlog itu rasanya ini kayak gimana dan saya lagi nyetir ini tidak boleh dilakukan ya karena tidak boleh menyetir sambil nge-vlog main handphone hahaha oke ya itu dia tubuh dia sendiri dididik Budias boleh tahu dong spil dong spil bulanannya berapa sih hahaha kenapa sih ketawa ya kenapa mesti ketawa ayo Budias berapa spil-spil bulanannya berapa sih enggak tahu karanya di anak-anak ulangnya versi tersebut kaya-kaya kaya-kaya yang kaya-kaya terutama yang kedokteran ya kalau gasmas gimana tuh gimana ya standar lah standarnya nggak tahu standar ke atas sama ke bawah hahaha variasi emang SPP nya Budias berapa sih mahal gitu mahal nggak ya mahal tidak mahal tidak sejap dong mahal nggak jadi orang-orang tuh tahu katanya kan Malayati tuh kampus elit ya kan terus katanya tuh mahal-mahal anak-anak orang kaya biar image itu tuh enggak terlalu begitu gitu jadi orang tuh nggak takut kalau mau kuliah di Malayati tapi sekarang kan selama ini orang takut kalau mau kuliah di Malayati katanya mahal jangan di Malayati mahal-mahal emang mahal beneran semahal itu Malayati sama aja sih negeri swasta juga harganya sama-sama kan biar kan kampus sebelah yang negeri pun nggak jauh beda harganya tuh bener kan jadi gimana tuh pendapat Budias yang bilang katanya kampus Malayati ini kampus mahal mungkin ngelihat apa ya lambangnya kampus itu tadi Bu kenapa dokteran Oh karena disini utamanya banyak mahasiswa kedokteran atau yang diutamakan kedokteran gitu ya eh gimana curhat jadinya gitu hahaha jadi gimana tuh bu lagi asem hahaha enggak enggak kalau dibilang mahal yang enggak mahal karena di negeri pun sama ya sebenarnya mahal-mahal banget emang berapa sih kalau cashmas itu Budias kasih tahu dong temen-temennya di sini kasih satu semesternya enam enam juta Oke enam juta itu bisa dibayar perbulan lagi ya ya bisa dibayar pantengin banget kan nah habis itu kasih tahu juga emang kerjanya jadi cashmas itu apaan banyak karena kan kita banyak peminatannya ada enam ada banyaklah ada enam kerjanya bisa di puskesmas bisa di perusahaan bisa juga jadi konsultan orang mempromosi kesehatan banyak banyak banget ya dan banyak juga akan peluang Budia selama disini kan jadi mahasiswa berprestasi nih banyak prestasinya nih kampus merdeka pertama kali kampus mengajar juga pertama kali ya kan di malayati kan ya jadi orang pertama jadi jadi apa sih perintis pertama yang merasakan duit pemerintah melalui kampus merdeka ya bener-bener gimana rasanya ya senang banget sih walaupun cuman sendirian dari kampus hahaha terus dan setelah pernah jadi pembicara juga kan untuk kampus merdeka itu pasti pengalaman yang luar biasa banget ya selama dan syok banget sih itu setengah jam sebelum acara dihubunginnya Wow dan itu keren banget loh Budia sini juga ada teman-teman kalau mau ngeliat Budias pernah Budias hahaha Mbak Dias Mas kalau pernah juga ngisi materi tentang kampus merdeka karena beliau dipercaya karena perintis ya awal-awal mula ada kampus merdeka beliau coba daftar gitu dan pengalaman beliau ini luar biasa banyak banget guys kalau kalian mau tahu kalian bisa juga spill tentang kehidupan dari Budias Mbak Dias ini di Instagramnya namanya apa dia juga merupakan asisten dosen ya dan luar biasa tidak hanya asisten dosen bagi saya juga ada juga dosen-dosen yang lain yang minta tolong dan berkat bantuan itu banyak kebantu banget terutama pada saat proses pembuatan Sikito kalau kita nyebut beliau ini Profesor segala bisa karena semuanya bisa semua bisa dia kerjain dimulai dari dia ngerjain Sikito atau jenjang akademiknya dosen terus dia juga bisa bantuin untuk penelitian Wow penelitian juga luar biasa karena kerjanya dan beliau juga bisa bantuin buat laporan segala bisa jadi kita sebut beliau adalah Profesor Dias hahaha yee oke segitu dulu ya teman-temannya ini adalah edisi gabut tadi saya bilang edisi gabut ini saya nggak tahu apakah akan saya posting atau tidak mau diposting apa nggak jangan kan tapi ini goyang-goyang sih nggak apalah vlog pertama karena belum ada ini nih yang di mobil kan kita lagi belajar Oke segitu dulu teman-teman semuanya jadi teman-teman yang bilang bahwa kampus Malahiyati itu mahal itu salah besar teman-teman semuanya kalau teman-teman tahu tapi kampus Malahiyati itu bukannya mahal cuman dia agak sombong hahaha karena dia jarang posting ya maksudnya jarang-jarang ke desa-desa kalau teman-teman cari di desa itu belum ketemu tuh ininya flyernya tapi kalau harusnya sih ke sekolah-sekolah ya mereka datangnya ke sekolah-sekolah jadi kalau sekolah-sekolah pasti ada promosinya melalui sekolah segitu dulu teman-teman Terima kasih bye 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 bye